Tapi yang membuat saya, saya sedih Ada wanita yang bodo amat tentang haid Setelah maghrib ada seorang wanita, dia keluar dari haid Namun dia belum melaksanakan sholat maghrib tersebut Lantas, apakah ketika dia suci, dia harus mengkodok sholat maghrib yang tadi itu, yang awal-awal itu ya Pembahasannya ada di sini ya guys ya Jadi ternyata di sini ketika ada praktek tadi ya Itu si wanita wajib mengkodok sholat maghrib yang belum dia lakukan sebelum dia haid tadi Tapi dengan syarat, antara waktu sholat tersebut dan keluarnya darah pertama kali itu ya Itu memungkinkan melakukan sholat Kalau tidak memungkinkan melakukan sholat, misal setelah maghrib punjul 5 menit atau punjul 7 menit gitu ya Waktu 5 menit atau 7 menit itu kan tidak memungkinkan seorang wanita untuk melaksanakan sholat Nah berarti ketika prakteknya seperti itu Ketika dia suci dari hatinya, si wanita tadi tidak wajib untuk mengkodok sholat maghrib tersebut gitu guys ya Jadi di sini ada dua kesimpulan Ketika memuat waktu untuk melakukan sholat sebelum keluarnya darah haid Maka dia wajib mengkodok sholat tersebut Ketika tidak ada waktu yang memungkinkan untuk sholat Berarti dia tidak wajib untuk mengkodok sholat sebelum haid tersebut gitu guys